Berikutnya, Saudara Aniaya Kekasih hingga tewas. Gara-gara cemburu, seorang pria menganiaya kekasihnya hingga tewas. Korban mengalami benturan saat terlibat cekcok dengan pelaku. Seorang perempuan berinisial MW di Aniaya Kekasihnya sendiri di kawasan Kanakia, Kecamatan Wolio, kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Korban kemudian tewas dan jasadnya dibawa pulang ke kampung halaman yang berada di Kabupaten Buton Tengah. Sementara pelaku berinisial AR ditangkap di jalanan kota Bau-Bau setelah keluarga korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Wolio. Menurut pelaku, penganiayaan dilakukan setelah ia melihat ada lelaki lain di tempat kos korban. Akibat perbuatan pelaku, korban terbentur dinding kos hingga tak sadarkan diri dan berujung pada kematiannya. rumah kos adalah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh saudara pelaku atas nama AR. Motifnya apa? Motifnya cemburu karena melihat langsung, menangkap bahasa, ada seorang lelaki-laki di dalam rumah kos korban. Saat ini pelaku ditahan di ruang tahanan Maposek Wolio dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.